Produsen mobil asal China bernama Weyau telah meluncurkan mobil listrik mungil yang dinamakan Boma EV. Mobil ini memiliki kemiripan dengan Toyota Alphard terbaru, terutama di bagian depan. Bagian fascia depan Weyau Boma EV memiliki grill vertikal yang penuh dengan garis-garis, seperti pada Toyota Alphard generasi terbaru. Bahkan, desain headlamp atau lampu depan dan bentuk bemper depan juga dibuat mirip dengan MPV mewah milik Toyota tersebut. Menurut Karnyuskina, Weyau Boma EV memiliki dimensi panjang 3.517 mm, lebar 1.495 mm dan tinggi 1.660 mm, dengan jarak roda 2.495 mm. Mobil listrik mungil ini menggunakan pelek berukuran 15 inci dengan profil ban 165 per 55. Jadi, mobil ini akan bersaing dengan Wuling Hongguang Mini EV yang sudah lebih dulu diperkenalkan. Untuk bagian interior, desain kabin sederhana dengan layar ganda yang terdiri dari panel instrumen 7 inci dan layar hiburan, head unit berukuran 9 inci. Mobil listrik ini memiliki dua pilihan baterai litium ternari. Pertama, baterai berkapasitas 11,9 kWh dengan jarak tempuh 130 km dan waktu pengisian baterai standar 7 jam dari 0,100%. Kedua, baterai tersebut memiliki kecepatan maksimal tertinggi yang sama, yakni 100 km per jam. Mobil listrik ini menggunakan permanen magnet sincronis motor dengan daya 30 kW dan torsi puncak 84 Nm. Harganya pun cukup terjangkau, dimulai dari 39.900 rmb atau sekitar 87,6 juta rupiah, dan untuk tipe tertingginya dibanderol 51.900 rmb atau sekitar 114 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian, apakah mobil listrik mungil ini bisa bersaing dengan mobil listrik lainnya di pasaran? Dan apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya? Yuk, diskusikan di kolom komentar.